Intro Salam kasih untuk kita semuanya Semoga kita senantiasa mengalami kebaikan hati Allah Dalam kehidupan kita setiap hari Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Pada hari minggu ini kita memasuki hari minggu biasa yang ketiga pungguan Ada pembacaan-bacaan yang kita perdengarkan pada hari ini Pada bacaan pertama dari kitab dua makamik Bacaan yang kedua dari kitab Rasul Paulus kepada Jemaah Antith Salonika Dan bacaan Injil dari Injil Kepas Pada bacaan Injil kita telah mendengar Di sana ada orang saduki Yang sedang mempertanyakan tentang Kawin dan dikawinkan kepada Yesus Sebelum itu saya mau menyampaikan sebuah cerita Cerita ini sering disampaikan oleh mereka yang ada di kalangan atas Karena orang yang mudi adalah mereka orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan pada zaman mereka Sering kita mendengar bahwa orang koruptor di negara ini Itu adalah hal yang biasa Tetapi ketika kita mendengar Ahok adalah orang yang tidak korupsi Adalah orang yang baik hati kepada warganya Kita mengatakan itu adalah hal yang luar biasa Sering juga kita mengatakan bahwa Orang yang pergi ke gereja setiap hari minggu Itu adalah hal yang biasa Karena sudah menjadi kewajiban sebagai orang beriman Tetapi orang yang pergi ke gereja Lalu menghidupi isi bacaan-bacaan yang telah didengarkan di rumah Pergi ke doa lingkungan Bergi mengunjungi orang-orang yang sakit dan menolong bersamanya Kita mengatakan itu adalah hal yang luar biasa Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Orang Sadugi salah satu kelompok yang menjadi lawan Yesus dalam setiap kewartaannya Kaum Sadugi tidak hanya menolak kebangkitan Tetapi mereka juga menolak adanya malaikat dan adanya roh Selain itu orang Sadugi juga menolak yang namanya konsep takdir Kekekalan jiwa dan ganjaran kekal setelah kematian Mereka hanya mengakui kelima kitab pertama dari Alkitab Pertanyaan orang Sadugi terhadap Yesus dalam Injil yang kita dengar tadi Motif utamanya adalah ingin menjebak Yesus Karena apa hukum perkawinan yang ada saat itu Adalah hukum dimana ketika seseorang menikah Dan dia meninggal atau wafat Seorang adik harus menggantikan saudaranya yang telah meninggal Dengan alasan apa? Yang pertama Supaya meneruskan keturunan bagi saudaranya yang telah meninggal Yang kedua Agar harta warisan yang telah meneruskan Tetap berada di pihak keluarga laki-laki Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Alasan dasar yang ini Tidak mengakui adanya kebangkitan Karena pemahaman yang kurang Jadi orang Sadugi tidak memiliki pengetahuan yang lebih Pengetahuan yang tuntas Tentang adanya kebangkitan Kebangkitan yang dijawab oleh Yesus Atas pertanyaan orang Sadugi Yaitu kebangkitan hidup dan keberadaan sekarang Adalah dua kali yang sama sekali berbeda Menyangkut cerita yang tadi Hal yang biasa Yang sering kita lihat Adalah hal-hal yang buruk Yang dilakukan oleh orang-orang petunjuk kita Dan bahkan kita sendiri Tetapi ketika mereka melakukan hal yang baik Kita mengatakan Itu adalah hal yang luar biasa Yesus mau mengatakan kepada kita lewat bacaan ini Orang Sadugi Yang memiliki aturan-aturan dari nenek poyang mereka Yang dilakukan dengan taat Kita mengatakan Itu adalah hal yang luar biasa Tetapi Untuk menolong Berbuat yang baik kepada sesama Untuk membantu orang-orang yang menderita dan miskin Itu sebenarnya Bukan hal ditarah luar biasa Tetapi itulah tuntutan Yesus kepada kita Sebagai murid-murid Kristus Orang Sadugi Yang mempertanyakan soal kawin dan dikawinkan Kita dapat mengambil beberapa poin penting Yang menjadi pesan Yesus kepada kita Yang pertama Hal positif yang bisa kita pelajari dari orang-orang Sadugi Sekaligum mereka memiliki motif untuk menjebak Yesus Adalah ketika mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh Mereka perani untuk mempertanyakan Apa yang mereka tidak ketahui Sehingga ketika mereka mempertanyakan Mereka menjadi mengerti secara baik dan benar Kita juga sebagai orang-orang yang sering Tidak tahu informasi Atau orang yang kurang memahami sesuatu Rendah hatilah untuk bertanya Dan jangan kita menemukan motif seperti orang Sadugi Untuk mencoba dengan orang lain Tetapi kita bertanya Untuk kepengetahuan kita Dan kebaikan kita Dan juga sesama kita Poin yang kedua Soal kawin dan dikawinkan Hal ini hanya terjadi di dunia Selagi kita masih hidup Kejuan perkawinan adalah Terwujudnya kesejahteraan suami istri Kelahiran anak dan pendidikan anak Dalam iman, sikap, dan sebagainya Saudara-saudari yang terkasih Di dalam pernikahan Terdapat ketenangan dan kenyamanan Di dalamnya akan tumbuh cinta kasih Serta kebahagiaan Antara suami dan istri Antara orang tua dan anak-anak Terlebih juga kepada sesama kita Yang ada di sekitar kita Sementara ketika kita Beralih dari dunia ini Ketika kita sampai Kepada kerajaan sungga Hubungan perkawinan Tidak sama seperti konsep perkawinan Yang ada di bumi Artinya tidak ada lagi Tindakan prokreasi Tindakan prokreasi ini ialah Tindakan-tindakan yang hanya Mengutamakan kepuasan Kenikmatan jasmani Poin yang ketiga Hidup dalam ketaatan Dan menjadi pribadi yang penting Kita diajak untuk menjadi Tahat kepada Tuhan Ulang bisa berasa penanya Sehingga kita Mampu semakin beriman Kepadanya Kemudian kita akan melihat Apa poin Atau pesan yang disampaikan Pada bacaan pertama Pada bacaan pertama Bercerita tentang Tujuh orang bersaudara Dibunuh oleh orang-orang kafir Yang tidak mengakui Akan keberadaan Allah Yang maha kuasa Bersamaan dengan itu Terbunuh pula Ibu kandung Dan ketujuh Bersaudara tersebut Pesan yang boleh disampaikan Kepada kita Mereka terbunuh Karena apa? Mereka berjuang Untuk mempertahankan Iman Kepada Allah sendiri Apakah kita Yang menamakan diri Orang Kristen Yang mengakui Kita beriman Kepada Kristus Apakah kita sudah mampu Untuk mempertahankan Iman kita Di tengah orang-orang Yang sering mengusik Iman kita Kepada Kristus Pada bacaan yang kedua Disitu disampaikan Bahwa Orang-orang Yang dialamatkan Atau yang dituju Oleh Rasul Petrus Orang-orang Rasul Paulus Ialah Dipilih Untuk diselamatkan Ketika kita Mau mengikuti Kristus Berarti kita Menjadi orang Yang siap dipilih Untuk diselamatkan Saudara-saudari Yang terkasih Semoga bacaan-bacaan Hari ini Semakin memuatkan Iman kita akan Kristus Semakin menghidupinya Dalam kehidupan kita Setiap hari Semoga Tuhan memberkati Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati